El Rumi dan Syifa Haju tanggapi dengan bijak terkait sindiran Atta Halilintar ke Fuji Utami Putri alias Fuji baru-baru ini. Seperti yang kita ketahui Atta Halilintar dituding menyindir mantan pacar Tarik Halilintar, Fujianti Utami, melalui sebuah konten TikTok yang diunggah baru-baru ini di akun pribadinya, Atta Halilintar. Dalam konten, jangan ya dek ya, tersebut, Atta Halilintar menyinggung pasangan yang sudah lama berpacaran tetapi tidak kunjung dikenalkan ke pihak keluarga dan pada akhirnya hubungan mereka kandas. Narasi lengkap yang diunggapkan Atta Halilintar memang mirip dengan kisah cinta Tarik dan Fuji. Itulah yang membuat warganet geram dan menuding suami Aurel Hermansyah itu menyindir Putri Haji Faisal. Setelah konten tersebut ramai diperbincangkan hingga beredar di akun-akun gosip seperti Lambeturah, Atta Halilintar segera meminta maaf. Anak sulunggeni Farouk dan Anovial Asmik itu pun menegaskan bahwa kontennya itu hanya untuk seru-seruan saja. Kebetulan Frasa, jangan ya dek ya, sedang menjadi trendsetter di TikTok. Gak ada maksud nyindir siapa-siapa. Itu hanya ngikutin trend yang rame di TikTok. Maaf lahir batin ya teman-teman, ucap Atta dalam kolom komentar postingan Lambeturah pada Rabu, 31 Juli 2024. Atta Halilintar sampai meminta maaf dua kali agar warganet tidak salah sangka. Siap salah. Bikin trend aja itu. Maaf lahir batin kalau salah ya, sambungnya diunggahan yang sama. Selain meminta maaf, kakak Tarik ini pun segera menghapus konten tersebut. Padahal, video tersebut sudah mendapat belasan ribu likes dan komentar. Walaupun sudah meminta maaf, sejumlah warganet masih saja menegur Atta Halilintar. Trend sih trend, tapi awas ada yang sakit hati, balas Lieda. Tapi pas banget loh bang. Mungkin ada kata-kata yang lain, imbuh mama. Mungkin kesalahan pada kata-kata pak. Pas banget sama yang pernah dialami Fuji sehingga membuat pro dan kontra, kata Windya. Selain itu selegram Fuji Utami sempat menangis saat mengalami hal yang kurang mengenakan. Mantan kekasih Fuji Utami tersebut mengisahkan hal buruk diperlakukan kurang baik oleh penggemar. Nama Fuji dikenal setelah meninggalnya Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah. Fuji Anti Utami Putri alias Fuji mengalami kejadian yang tak mengenakan. Area sensitif di tubuhnya tak sengaja tersentuh penggemar. Di mana bagian dada sang selebergam tak sengaja tersentuh oleh penggemar di acara Sultra Fun Run 2024 di Tugu MTK Kendari, Sulawesi Tenggara, pada minggu, 4 Agustus 2024. Usai mengalami kejadian tersebut justru Fuji sempat menangis ketika di ruang tunggu. Aku sebenarnya nangis di dalam tenda kalau yang viral itu nangis di dalam tenda, kata Fuji ketika ditemui di kawasan Jakarta Barat, Selasa, 6 Agustus 2024. Kondisi di lokasi saat itu memang terbilang sudah padat, Fuji bahkan tidak bisa lagi untuk naik ke panggung memberikan pernyataan akan acara tersebut. Sebelumnya aku harusnya naik ke atas panggung berikan speed lah, atau kita mungkin nyanyi-nyanyi bareng tapi karena tidak kondusif aku nggak bisa keluar, nggak bisa kemana-mana, bahkan ke mobil ke hotel aja susah jadi kita langsung. Terima kasih telah menonton!